Analisis Kematian Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah Kronologi awal September 2023, informasi awal mengenai pergerakan Hassan Nasrallah mulai dikumpulkan oleh agen intelijen. Pertengahan September 2023, Mossad, Badan Intelijen Israel, menerima informasi dari informan IDF, Israel Defensive Fortress, yang datang dari Iran mengenai lokasi dan aktivitas Nasrallah. Akhir September 2023 Operasi rahasia dilancarkan dengan menggunakan teknologi nanotracker untuk melacak pergerakan Nasrallah secara real-time, tanggal 28 September 2023. Nanotracker berhasil ditempatkan pada kendaraan yang digunakan oleh Nasrallah melalui operasi yang sangat rencana dan presisi, tanggal 30 September 2023. Berdasarkan data dari nanotracker, serangan udara atau operasi darat dilakukan di lokasi yang telah dipastikan sebagai tempat persembunyian Nasrallah. Peran nanotracker teknologi nanotracker, teknologi ini memungkinkan pelacakan pergerakan target secara real-time dengan akurasi tinggi. Nanotracker yang digunakan dalam operasi ini diduga memiliki kemampuan untuk mengirimkan data lokasi secara terus-menerus ke pusat kontrol Mossad. Penempatan nanotracker, penempatan perangkat ini dilakukan oleh agen lapangan yang memiliki akses langsung atau tidak langsung ke kendaraan atau barang pribadi Nasrallah, Mossad dan informan IDF dari Iran-Mossad. Badan intelijen Israel ini dikenal dengan kemampuannya dalam melakukan operasi rahasia di luar negeri. Dalam kasus ini, Mossad berperan sebagai pengatur utama operasi, mulai dari pengumpulan informasi hingga eksekusi akhir. Informan IDF dari Iran, informasi kritis mengenai keberadaan dan aktivitas Nasrallah diperoleh dari informan IDF yang memiliki akses ke jaringan intelijen di Iran. Informasi ini menjadi dasar bagi Mossad untuk merencanakan dan melaksanakan operasinya. Koran Arab Saudi menyebutkan nanotracker sebuah koran di Arab Saudi melaporkan bahwa teknologi nanotracker digunakan dalam operasi penangkapan atau pembunuhan Hassan Nasrallah. Laporan ini menegaskan bahwa perangkat tersebut memainkan peran kunci dalam menentukan lokasi pasti pemimpin Hezbollah tersebut sebelum serangan dilakukan. Mossad, badan intelijen Israel dikenal sebagai salah satu badan intelijen paling efektif di dunia. Mossad sering terlibat dalam operasi rahasia internasional termasuk pelacakan dan eliminasi target-target penting. IDF, Israel Defense Forces Militer Israel yang memiliki jaringan informan luas termasuk di negara-negara seperti Iran. Memberikan informasi strategis penting bagi operasi-operasi Mossad, Koran Arab Saudi, media berita regional yang seringkali mendapatkan informasi eksklusif terkait isu-isu keamanan dan intelijen di Timur Tengah, memberikan laporan tentang penggunaan teknologi canggih seperti nanotracker dalam operasi-operasi militer dan intelijen. Teknologi nanotracker-teknologi nanotracker merujuk pada sistem pelacakan yang memanfaatkan teknologi nanoscale atau nanoteknologi. Ini adalah bidang yang berfokus pada pembuatan perangkat atau material dengan ukuran sangat kecil, biasanya dalam rentang 1 hingga 100 nanometer. Nanotracker digunakan dalam berbagai bidang, termasuk medis, militer, dan industri, untuk mendeteksi, memantau, atau melacak objek atau partikel pada skala nano. Dalam bidang medis, teknologi nanotracker digunakan untuk pelacakan sel atau molekul di dalam tubuh. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk memantau distribusi obat atau melakukan diagnosa di tingkat molekuler. Sebuah aplikasi yang menonjol adalah quantum dots yang digunakan untuk melacak dan menandai sel-sel kanker dalam tubuh. Teknologi ini memungkinkan visualisasi yang lebih akurat dari tumor atau sel kanker tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Dalam industri, nanotracker digunakan dalam Internet of Nanothings, IONT, di mana perangkat nano dihubungkan untuk pelacakan dan komunikasi data. Ini dapat bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya, keamanan, dan optimasi rantai pasokan. Secara teknis, nanotracker bergantung pada prinsip-prinsip optik, magnetik, atau elektrokimia untuk mendeteksi pergerakan atau perubahan pada skala nano. Misalnya, partikel magnetik nano dapat dilacak menggunakan medan magnet eksternal untuk memahami posisi atau distribusi partikel tersebut dalam sistem yang lebih besar, daftar pustaka 1. Liu, X, Eili, Ye, 2020 Nanotechnology for Biomedical Applications from Nanomaterials to Nanodeficies, 2 Siang, Z, Kuang, X, 2022 Nanotrackers, Advances in Applications for Biomedical Monitoring and Diagnostics Nanoresearch 3 Nanoschall Research Letters, 2021 Quantum DOTS as Nanotrackers in Biological Imaging Nanoschall Research Letters, teknologi nanotracker terus berkembang dan memiliki potensi besar dalam memajukan berbagai bidang, terutama yang memerlukan presisi tinggi dan kontrol pada skala mikro atau nano. Terima kasih telah menonton!